Sorry, karena gue ngeliat banyak orang yang sekarang udah mau bunuh diri, udah mereka curhat ke gue, they need solutions, mereka butuh solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, saya seperti tidak pantas menjadi seorang mastah di sini, saya tidak pantas menjadi seorang guru, di luar saya juga saya belum pantas lah. Apalagi di sini orang-orang keren semua ya, banyak guru-guru saya, ada Kang Dewa, Bunda Errol, Mas Afik, storytellernya, wah luar biasa, saya banyak belajar. Dan semua tentunya orang-orang yang luar biasa, para amazing person lah di grup yang amazing ini. Oke guys, salam dan salam kepada unjungan besar kita bagi Rasulullah SAW. yang senantiasa mengajarkan kepada kita untuk istiqomah, untuk memiliki sebuah disiplin, komitmen yang luar biasa. Apalagi sekarang kita berada dalam kondisi yang tidak menentu, krisis. Dibutuhkan sebuah keistikomahan iman, keistikomahan amal soleh, keistikomahan keyakinan ya, agar kita bisa melewati fase krisis ini dengan baik. Dan tentunya bukan hanya sekedar melewati, tapi menjadi pribadi yang lebih amazing, luar biasa. Dan bagi hari ini saya diminta oleh teman-teman panitia ya, Mas Afik terutama, membahas tentang billionaire mindset. Billionaire mindset adalah sebuah buku yang saya dan billionairestore.co.id, Alhamdulillah kerjasamakan gitu ya. Cuma sepertinya lagi kosong nih, mudah-mudahan bisa disediakan lagi di billionairestore.co.id. Mohon doanya, catat berikutnya Alhamdulillah bisa menjadi amal jari buat kita semua. Dan bagi hari ini kita akan bahas, kita akan bahas tentang billionaire mindset. Dan lebih khususnya lagi tentang dalam konteks krisis. Berarti kita ketahui sekarang di mana-mana kita membahas tentang krisis, di mana-mana kita bisa membahas tentang kita bisa get rid of this krisis, kita bisa terbebas dari krisis, apakah health krisis, finansial, ekonomikal, ataupun sosial, seperti yang akan kita bahas. Supaya apa? Supaya teman-teman setelah ini faham dan tahu things to do-nya, dan tahu bisa menjadi seseorang yang bukan hanya melewati krisis dengan biasa-biasa saja, tapi memenangkan krisis ini. Kalau teman-teman, ini kebanyakan mungkin ibu-ibu ya, mama ya, mama kece ya, ada banyak juga yang laki-laki kayak yang nonton ya, dari nama-namanya Mas Indra, eh Mas Mirza ya, apa kabar? Udah lama nggak katakan Mas Mirza. Kalau kita nonton film, bukan film, perlombaan F1, Formula 1, atau motor Grand Prix gitu ya, Tentunya ada sebuah sirkuit yang, kalau teman-teman bisa kelihatan ini di belakangnya, kalau kita lihat, sirkuit itu kan ada sirkuit yang luruset, ada belok-belok set, belok lagi di sini, ada yang luruset, kelihatannya, nah, ini adalah sirkuit, ini yang saya sebut dengan the law of sirkuit. By the way, di layar kaca terlihat ya, the law of sirkuit. Kelihatan ya? All right. Nah, teman-teman, ya sebelum saya bahas masuk ke slide, saya udah nyiapin slide materi untuk hari ini, so siap-siap mencatat, sharing aja lah ya. Nah, jadi, kehidupan kita selama ini guys, itu seperti di lintasan lurus. Kalau Anda adalah seorang Valentino Rossi, Anda adalah seorang pake motornya Markes gitu ya, ya motor, kita bicara MotoGP gitu. Kecepatannya mungkin mirip-mirip lah, siapapun bisa nih di sini, siapapun bisa gaspol di sini, siapapun bisa tancap gas, wah, antar sesama Anda lah ya, banyak-banyak kan jualan, atau sesama kompetitor kosmetik yang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kita ketahui semua orang bisa di sini, mirip-mirip lah, karena kondisinya semua nyaman, pasar lagi oke, trisis tidak ada, duit lagi ada, daya beli lagi oke, semua oke. Tapi ketika masuk ke dalam sebuah lintasan, nah, lintasan berkelok-kelok, berliku-liku, di mana di situ dibutuhkan sebuah skill, di mana di situ dibutuhkan sebuah kemampuan, bukan hanya kemampuan, tapi juga kendaraannya mumpuni ya, kalau ternyata kendaraan motornya, bannya bukan ban yang tepat, karena kalau lagi hujan, bannya harus berbeda, misalnya seperti itu, terutama kalau lagi di F1 ya, intinya sebuah kendaraan juga harus pas, kita akan bahas juga apakah kendaraan yang teman-teman sekarang sedang jalan itu sudah pas, yang kedua, si pengendaranya, teman-teman, dan itu membutuhkan sebuah knowledge, sebuah mindset, sehingga teman-teman bisa melewati fase tikungan ini, ini adalah fase krisis guys, teman-teman ini adalah fase krisis, di mana banyak orang yang bisa terpleset, terlempar di luar lintasan, akhirnya terjatuh, terluka, ya bahkan kalah gitu ya, bahkan lebih parahnya meninggal dunia, ya, semoga usul-usul khotimah, amin, ya, tapi banyak orang di sini tidak bisa melewati, sehingga terpleset jatuh dan kalah, nah kalau kita lihat, ya, ya mereka di sini bisa tarik-tarikan, tapi di sini, itu sangat membutuhkan sebuah skill, nah malam hari ini, eh malam ini pagi ya, pagi hari ini kita akan bahas, skill-skill apa saja, mindset seperti apa saja, yang teman-teman butuhkan, supaya teman-teman bisa melewati sirkuit ini dengan baik, sehingga teman-teman bisa melewati garis finish dengan sebuah kemenangan yang luar biasa, ya, ini kan start teman-teman, ya ini garis finish lah, katakan seperti itu, ya teman-teman bisa lalui, start, boom, wih, belok-belok, sat, 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 ya, nah itu membutuhkan sebuah mindset yang tepat, karena apa? karena Ibl Qoim Al-Jawziyah pernah mengatakan, Mahatma Gandhi pernah mengatakan, ya mirip-mirip lah, semuanya mengatakan hal yang sama, bahkan Allah SWT lewat hadis kutsi mengatakan, bukankah kita sebagian pasangkah hambanya, ya, artinya apa yang kita pikirkan, apa yang kita siapkan, ya kalau Ibl Qoim Al-Jawziyah mengatakan, hey, ladies and gentlemen, watch out your thought, perhatikan your pikiran, perhatikan your mindset, because your thought will become your words, pikiran anda akan menjadi sebuah kata-kata, setuju gak? lu mikir dulu baru ngomong ya, gue kan mikir dulu nih, gue besok mau bikin slide apa, mau menyampaikan materi apa, mikir, and then gue ngomong hari ini, betul ya, dan perhatikan your kata-kata, because your kata-kata will become your action, kita ngomong terus kita action, ya, dan perhatikan your action, because your action will become your habits, akan menjadi sebuah kebiasaan, kebiasaan, tindakan diulangi, berulang-ulang, itu menjadi sebuah kebiasaan, dan tindakan yang anda lakukan, di fase crisis working from home ini, akan membangun sebuah kebiasaan, karena mungkin sudah sebulan, sudah dua bulan, sudah tiga bulan, ada dirumahkan mungkin, ya, belum sampai tiga bulan, tapi mungkin akan tiga bulan, atau mungkin, or even worse, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kita gak pernah tahu, dan sadar tidak sadar, akan banyak orang yang memiliki sebuah kebiasaan baru, yang nantinya, itu akan terkristalisasi, jadi sebuah karakter, ya, so watch out your habits, your kebiasaan, because your habits will become your character, dan, entah kabar baik, entah kabar buruk, guys, your character, watch out your character, because your character, will determine your destiny, akan menentukan nasib teman-teman, destiny means destination, tujuan, garis finishnya, ya, takdir selalu baik, setuju gak, takdir selalu baik, ya, tapi nasib belum tentu, ya, nah, nasib belum tentu, banyak orang yang ingin mengubah nasibnya, mereka mengubah tataran tindakannya, oh, actionnya lebih keras, dagangnya lebih kenceng, oh, spoko, eh, lebih semangat, tapi kok gak berubah-berubah, dia gak bisa mengalahkan krisis ini, dan menjadi seorang pemenang, kenapa? karena permasalahannya seringkali bukan di tataran tindakannya, karena kok kita bicara tataran tindakan, apa ya, teman-teman, teman-teman di grup ini lah, katakan, istilah katakan diajarin semua, sama mentor-mentor teman-teman ya, sama orang-orang yang sudah berhasil, dan bisnis, bisnis kosmetik, tanda kutip, ya gitu-gitu aja, digital marketing, ya gitu-gitu aja sebenarnya, ya, so, it's not what you do, but how you do the business, ini bukan soal apa yang Anda lakukan, tapi bagaimana Anda melakukan bisnis tersebut, that will make the difference, yang akan merubah, yang akan membuat sebuah perubahan dalam nasib Anda, so, perhatikan, your mindset, apakah Anda memiliki mindset pecundang, mindset pemenang, mindset orang yang mediocre, tengah-tengah, atau orang, mohon maaf, miskin, pecundang, loser tadi, atau Anda seorang pemiliki mindset, yang pemenang, ya, kalau dalam bahasa saya, buku yang saya tulis dengan, grup billionaire store ini, adalah billionaire mindset, so, kalau kita baca buku tersebut, ya nanti mulai sudah ada, bisa beli ya, di billionaires.store.co.id, karena masih mau dicetak lagi kabarnya, kalau kita bicara billionaire, di buku tersebut saya jelaskan, it's not just about money, ini bukan cuma soal duit guys, ya, this is not just about money, tapi amal soleh, manfaat, hafalan Quran, mungkin kebermanfaatan kita, atau our body shape, jumlah sedekah kita, tubuh kita, apakah semakin ideal, atau tidak, misalnya, ya, apakah kita makin cantik, secara fisik, apakah kita cantik, secara inner beauty, hal itu, saya sebut dengan, billionaire, alright, nah, jadi, billionaire di sini, itu bukan, bukan, sekedar cuma, jumlah uang, bukan cuma, sekedar jumlah, saldo reckoning, ya, tapi bisa dibilang, kalau menurut saya, definisi miliarder, definisi bilioner, yang benar adalah, justru jumlah, jumlah sedekahnya, AC, dan pagi hari ini, kita akan bahas, billionaire mindset, in crisis, ya, alright, aduh, ada bunda Erliani, saya malu nih, ada, big boss, wah, jadi big boss, tapi gurunda buat saya, ya, beliau mereka, pasangan suami istri, Masya Allah, mudah-mudahan, Kang Dewa, gak nonton nih, minder saya, kalau ada ini, andai, alright, saya sih sebenarnya, pengen banyak diskusi, sehingga terjadi sebuah, proses mentoring gitu, dari waktu yang sikat ini, tapi oke lah, kita mulai dengan materi saja, slide, supaya, dapetnya, dapet sesuatu lah, dari sesi ini, oke, so, Bismillah, billionaire mindset in crisis, seperti kita ketahui, sekarang kita lagi, crisis, dan kita pengen teman-teman, bisa melewati fase ini, ya, kita teman-teman, bisa pengen melewati, fase, crisis yang, kita gak pernah tahu, ya, ini selesainya kapan, so, ada beberapa, ada beberapa fase, yang mungkin akan kita lewati guys, yang pertama, memang sekarang lagi, health crisis, ya, COVID-19, what is COVID, COVID means, coronavirus disease, disikatnya COVID-19, dia muncul tahun 2019, so, can you, bisa Anda berpikir, bahwa, sekarang namanya COVID-19, how about, bagaimana ceritanya, ternyata jika, akan ada COVID-20, akan ada COVID-21, akan ada COVID-22, 23, 24, we never know, ya, kalaupun ini sudah bisa selesai, 30 dari sekarang, ya, kalaupun 4 menit sekarang, kita gak pernah tahu, bahkan McKenzie, mengatakan, ya, tempat labaga, riset, bisnis, marketing, gitu-gitu, anak-anak, bilang, ini mungkin, kalau kita bicara bisnis, karena ini semua adalah pengusaha, yang sedang nonton video ini, mungkin, kuartal kedua, tahun ke depan, tahun 2021, ini baru bisa bergerak, perekonomian, well, bisa kita bertahan, sampai tahun 2021 itu, di kuartal kedua, kalau tidak, akan banyak-banyak yang bertumbangan, ya, dan sekarang sudah makin banyak, kenapa? karena akan terjadi, financial crisis, ini yang tidak kita sadari, dan sudah banyak sekali terjadi, sudah belasan juta orang di PHK, kata Kadin, 15 jutaan, kemana saya baca artikelnya, wow, amazing, dan bukan, sorry, this is not amazing, I mean, ya, kebayang dong, ke depan, ini akan menjadi, sebuah lautan, orang-orang yang pengangguran, dan ini akan sangat, mengerikan, satu sisi, ini mengerikan, satu sisi, ini menguntung, nanti akan kita bahas, artinya banyak orang yang butuh pekerjaan, banyak orang yang butuh bisnis, well, Anda bisa menanggarkan bisnis Anda, benar kan? yang ketiga adalah, economical crisis, financial crisis sudah hadir, 28 masih bisa, belum separah ini, kenapa? karena ya cuman krisis keuangan, cuman krisis ekonomi, gitu lah, ya UMKM, UMKM masih tetap bergerak, ini kalau sekarang, sudah banyak yang, apa, gulung tikar, sudah banyak yang tutup lapaknya, kenapa? ya tadi, health crisis, terus di shutdown, PSBB, di lockdown, financial crisis terjadi, economic crisis akan terjadi, dan yang paling mengerikan, yang saya khawatir, adalah terjadi social crisis, dan sekarang sudah mulai terjadi guys, dimana-mana, kemarin gue ada tamu, datang, mekanik sepeda gue, gitu ya, terus dia cerita, Nusis Kambling sekarang, tiap malam ketat, kenapa? Sudah ada dua, apa tiga, dua kejadian, dalam seminggu, garong gitu, ya kita ketahui, narapidana, kita ketahui narapidana, puluhan ribu dibebaskan gitu, nggak usah narapidana deh, ya, orang-orang yang kepepet, karena ke laparan, mereka akan, melakukan apapun, katakan seperti itu, kalau mereka tidak punya keimanan yang baik, untuk melakukan, supaya perutnya kenyang, dan social crisis ini, apakah terjadi sebuah penjarahan nanti, atau hal-hal yang mengerikan, nozzer, semoga itu tidak terjadi, itu harus kita usah pada ini, dan sebagai seorang pribadi, yang memiliki billionaire mindset, sebagai seorang pribadi, yang harus menjadi seorang yang sukses, insya Allah, itu harus menyiapkan ini semua, kalau enggak, kita akan kalang dengan keadaan, kalau enggak, kita akan tersingkirkan, kalau enggak, kita akan punah, gara-gara, this kind of crisis, nah, sebagai seorang billionaire, sebagai seorang, apa namanya, pengusaha, teman-teman harus paham, sering saya menyampaikan ini, ada yang namanya dalang, dan namanya wayang, teman-teman pernah nonton dalang atau wayang, kalau belum, tapi paham lah ya, apa itu dalang, apa itu wayang, ada namanya dalang, ada namanya wayang, seorang dalang, adalah mereka-mereka yang memainkan wayang, kalau wayang adalah mereka-mereka yang memang mereka, kalau wayang itu adalah yang dikontrol, wayang adalah mereka-mereka yang mendapatkan, yang kehidupannya diatur oleh para dalang, maksud saya begini, wayang kehidupannya itu bukan tanggung jawab dia, seorang wayang, hanya akan menyalahkan pihak-pihak luar dirinya, ya pokoknya semua salah, gue ini gak punya reseller yang top markotop, just gandos, gue ini gak punya omset yang bagus, gara-gara suami saya ini gak mendukung bisnis saya, gara-gara orang tua saya tidak mendukung, harusnya boleh jualan, or gara-gara market gak punya daya beli, or dan seterusnya dan seterusnya, ya, Anda masih apa ya, masih enak sebenarnya, kalau jualannya kan masih barang-barang, yang impulse buying dan harganya terjangkau, kalau saya, ya, beberapa teman-teman tahu, saya jualan mesin kangen water, distribusi nasional gitu, harganya puluhan juta, well, ini sebuah tantangan, ya, tapi ternyata masih bisa kok, Alhamdulillah katanya gitu, bagaimana dengan orang-orang yang sekarang, mereka sales mobil, bagaimana dengan orang-orang yang mereka sekarang, seorang sales property, ya, kemarin saya nonton, YouTube, dia di fase lockdown ini, masih bisa jual 300 unit apartemen, ya, unit property, dan di saat mereka banyak yang pesimistis, di saat mereka banyak yang, tadi, kalah karena di tikungan tadi, tapi ada orang-orang yang ternyata outstanding, stand out from the crowd, so, I don't think this is because of, they know how to, mereka tahu caranya, tapi lebih ke mindset terlebih dahulu, nah, mindset seorang wayang, adalah mereka-mereka yang menyalahkan tiap-pihak luar dirinya, kalau lu menang, kalau lu kalah, itu gagal orang lain, it's not about me, it's not about, gagal gue gitu, itu semua gagal orang lain, gagal presiden, gagal gubernur, gagal bupati, gagal owner, gagal produknya, semuanya salah lah pokoknya, ya, satu hal yang gak pernah salah adalah diri kita, itu wayang, ya, dan kabar buruknya, jadi seorang wayang, Anda tidak akan pernah berhasil, Anda tidak akan pernah bahagia, sepertinya atas semua kondisi Anda, yang terjadi, tapi di lain sisi, ada yang namanya dalang, dalang adalah yang menciptakan sebuah cerita, weh, terak tek 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 tek, oh, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele mau endingnya sedih kah mau endingnya cinta segitiga kah, sinetal banget ya drakor ya, gue gak ngerti gak pernah nonton, ya pokoknya endingnya awalan ceritanya keseruan di tengahnya mau action kek, mau komedian seterusnya twistnya seperti apa, sampai endingnya siapa yang bikin, teman-teman itulah sejati-nya seorang dalang sejati-nya seorang mindset, seorang pribadi memiliki mindset bertanggung jawab atas segala apapun yang terjadi, bertanggung jawab atas apapun yang terjadi, apakah berhasil gara-gara siapa? kalau anda berhasil gara-gara siapa? gara-gara anda kalau gak berhasil gara-gara siapa? gara-gara anda juga gara-gara gue kalau hari ini saya belum punya bisnis kosmetik seperti bunda Erliani gitu ya, karena memang gara-gara gue gak ngerti ilmu kosmetik misalnya, kalau hari ini saya belum punya pesawat pribadi ya itu gara-gara gue ngerti maksudnya dan kalau teman-teman sehari ini sekarang punya pencapaian penjualan teman-teman hari ini punya pencapaian yang luar biasa, yaitu semua ya semua tentunya dengan izin Allah itu gara-gara siapa? gara-gara kita jadi saya pengen teman-teman mengatakan kepada diri teman-teman sendiri dan teman-teman bisa menduplikasikan kepada tim penjualan tim reseller, whatever it is ya teman-teman harus menciptakan sebuah kondisi dimana hey we are, kita bertanggung jawab kita take responsibility dan kita take control of our destiny karena semua orang berhasil seperti itu Bapak-Ibu sekalian semua orang berhasil semua orang yang menjadi bilioner itu bisa menjadi orang yang luar biasa karena mereka memutuskan menjadi seorang dalam tulis di kolom komen saya memutuskan untuk menjadi dalam kehidupan ayo tulis, 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 tulis saya memutuskan untuk menjadi dalam kehidupan ayo ah saya lihat deh disini kalau belum lanjut kalau belum ditulis saya gak lanjut suara masih oke ya gambar masih oke ya yuk tulis saya memutuskan untuk menjadi dalam kehidupan kalau sudah ada yang nulis baru kita lanjut ke materi berikutnya mantap so far so good ya bisa diikuti ya tetap semangat alright so lanjut nah kita lihat nih Eric Iwan namanya yang namanya udah Iwan ya Eric Iwan sejak wabah corona ini orang yang punya zoom ini kekayaan dia nih pertama jadi 120 triliun cuy ya kebayang gak guys ya kekayaannya gara-gara krisis ini dia apa namanya ya menjadikan justru momentum ini untuk dia semakin kaya kenapa because he is a billionaire loh tapi kan memangnya karena sudah punya zoom bukan baru mulai bisnis itulah kenapa di sesi pagi hari ini saya akan bercerita ya tadi saya bilang krisis demi krisis bisa jadi terjadi karena kita gak pernah tahu misalnya gini tadi kan covid-19 kah covid-20 kah covid-21 22 23 kita gak pernah tahu so you have to prepare you have to anticipate anda harus membangun sebuah infrastruktur buat diri anda sendiri ya kayak misalnya personal financing issues kayak saya sama istri oke kita sudah siapkan setahun ke depan kalau kita penghasilan nol bagaimana ya karena krisis sangat tidak menentu well pertanyaan saya begini guys is this only the beginning or hopefully this is the end of the crisis ini ini awal dari krisis jangan-jangan dan ini kabar buruk buat kita kalau kita gak siap dan bersyukur kalau ini ternyata akhir dari krisis ternyata sudah melandai kurvanya dan seterusnya tapi kalau kita tidak menyiapkan diri at the end kalau ternyata ke depan krisisnya bukan soal covid ya kita siapkan misalnya ke depan ternyata ada cold food ada kovat ada kefet gitu atau karena krisisnya karena perang ekonomi perang ekonomi Amerika dan Cina perang dagang atau perang dunia ketiga terjadi we never know but kita semua akan terdampak kalau kita sekarang tidak siap secara pribadi secara bisnis ya itulah kenapa guys perception is projection kejadian adalah sebuah kejadian tidak ada sebuah kejadian yang bisa membuat Anda termotivasi yes baby atau termotivasi aduh kejadian membuat ketawa-ketawa happy yes wah kita jalan-jalan sahabat tim reseller sahabat tim reseller sahabat tim reseller wuuu happy yeay tapi justru ada saat jalan-jalan ada orang yang malah bersedih jadi tidak ada sebuah kejadian sifatnya positif tidak ada sebuah kejadian sifatnya negatif all the things that happens in your life in our life di kehidupan kita yang terjadi itu semua netral sifatnya apa netral ya it depends on how you can respond itu kejadian ya jadi semuanya netral tergantung Anda mau membuat jadi sebuah hal yang positif atau negatif ya itu semua keputusan di tangan teman-teman all right so tulis di kolom komen semua kejadian sifatnya netral sekali lagi semua kejadian sifatnya netral tergantung bagaimana kita meresponnya so the way you can respond ya cara bagaimana Anda bisa merespon kejadian setiap kejadian ya itu akan menentukan siapa kita terdepan ya so dengan pelajaran dari si Eric Yuan ini yuk kita siapkan sehingga setiap ada krisis boom ya bagaimana Anda saya pengen teman-teman pagi hari ini jadi paham untuk menjadi seorang pribadi yang krisis resistent tulis ya saya akan menjadi pribadi yang krisis resistent kayak water resistent anti air gitu ya ini anti krisis ya krisis resistent kalau enggak kedepan akan jadi krisis lagi banyak yang tumbang karena gini guys sekarang udah mulai banyak kan yang yang curhat ke saya gitu DM lah di Instagram udah pada follow belum Instagram saya amazing mentor terus curhat lah sampai ada yang ingin bunuh diri ada anak SMP kemarin cerita coach dok saya sekedar anak SMP apa yang bisa saya lakukan ya supaya saya apa namanya bisa bisa membantu orang tua saya sudah sebulan ini enggak punya penghasilan well can you imagine bisa anda bayangkan gitu ya seorang SMP ingin membantu perekonomian keluarganya dan dia bingung gitu dan ini akan terus terjadi kalau kita tidak menjadikan memberdayakan diri kita sebagai pribadi yang krisis resistent oke saya akan menjadi pribadi yang krisis resistent good ya apa yang teman-teman tulis itu menjadi sebuah afirmasi dan afirmasi adalah doa dan mudah-mudahan kita aminkan semua teman-teman jadi pribadi yang amazing luar biasa after this session lanjut nah billionaire mindset for crisis ya kita lihat krisis disini bisa menjadi sebuah beban artinya itu akan membebani dan I don't think ini adalah teman-teman ya mungkin teman-teman hadir di webinar pagi hari ini ada juga yang menganggap sebagai challenge ini masih oke ya karena apa justru semakin termotivasi ya saya termasuk orang yang sangat termotivasi gara-gara krisis ini saya tidur lebih sedikit ya saya apa ya istilah kata ya apalagi karena Ramadan juga gitu ya menghidupkan malam tapi bisa dibilang I don't know but this crisis this working from home itu membuat saya jauh lebih lebih produktif gitu walaupun di rumah yang ngajinya jalan ya saya belajar-belajar e-course saya beli-beli e-course ini itu ikut-ikut pelatihan online saya juga belajar ini itu saya creating konten lebih ini lagi saya menyiapkan apa ya istilah kata saya sampai gak sabar ketika ini terjadi kan kalau ketika lagi lewat sini ada sebuah perasaan ya ketika the law of circuit ini saya gak sabar untuk bisa sampai ke fase ini fase lurus lagi nih kenapa? karena disini ketika mereka lagi rebah-rebahan doang ketika kompetitor saya ketika ya sebenarnya kita berkompetisi dengan diri saya ketika orang lain ya ketika orang lain sedang rebah-rebahan doang ya wasting their time cuma main game nonton drama Korea ya terserah sih saya tidak melarangnya ya cuman ketika teman-teman sedang nonton drama Korea ada tanda kutip kompetitor anda yang nonton youtube-nya Kang Dewa misalnya youtube amazing life project youtube saya misalnya gitu yang mereka akhirnya belajar dan ini yang menentukan siapa diri lu siapa diri teman-teman setahun dari sekarang so I'm so excited I'm so entusias untuk setelah selesai ini untuk apa ya see the new normal see the new world because I know that I had already decided gue sudah memutuskan jadi pribadi jauh lebih amazing dibanding diri gue sebelumnya dan I want you saya pengen teman-teman juga seperti itu ya karena billionaire mindset for crisis yang ketiga adalah crisis is crisis semua kejadian adalah netral tapi dia melihat sebagai sebuah sebagai sebuah peluang dan ketika teman-teman memiliki mindset bahwa oke this is our opportunity oke this is adalah sebuah peluang boom ini akan menjadi sebuah fase dimana akan fase yang sangat-sangat keuntungan buat teman-teman ya oke teman-teman sebagai seorang distributor produk mungkin dari dari Erliani Pusat gitu kan dari Cosmetic Pusat gitu nah itu menjadi sebuah menjadi sebuah apa ya biarlah mereka bekerja R&D nya ya dan ini peluang dan saya sudah lihat kemarin ya ada apa namanya hand sanitizer ya gitu-gitu it's amazing ya kebayang kalau hanya cuman jualan kosmetik di hari gini mungkin akan turun ya so kita akan bahas apa yang harus kita lakukan ya untuk supaya kita bisa tetap menjadi seorang bilioner menang dari sisi duit menang dari sisi manfaat menang dari sisi bisnis menang dari sisi amal jariah menang dari sisi kebahagiaan ya di set berikutnya saya belajar dari Mas Yusuf Hadi saya baca buku-bukunya ini seorang pakar marketing di Indonesia lah ya saya baca saya kayaknya beli semua buku-buku beliau saya baca artikel-artikel beliau dan di salah satu artikel terbaru ya dia bilang ada there are four consumers mega shift shift means transformation shift means perubahan hijrah kalau teman-teman gak hijrah kalau teman-teman tidak berubah oke you akan punah karena Einstein bilang sebuah kegilaan sebuah kegoblokan gitu ya sebuah insanity kalau anda yang mengingat sesuatu yang berbeda tapi masih melakukan hal yang sama dan lu gak bisa guys tetap melakukan hal yang sama di fase krisis ini ya karena fase krisis ini apa ya mengharuskan memastikan pastinya memastikan agar teman-teman bisa merubah kebiasaan teman-teman ya perilaku teman-teman dan karena memang sudah terjadi sebuah perilaku konsumen di luar sana yang berbeda yang pertama apa sih yang pertama adalah empathic society ya yang pertama adalah empathic society nah ini ini seperti apa kalau disitu teman-teman bisa kebaca mudah-mudahan ya banyaknya korban nyawa akibat covid-19 melahirkan masyarakat baru yang penuh empati melahirkan masyarakat baru dan syarat akan suruh data sosial sekarang if we talk about brand brand kosmetik brand bicara bisnis apa kesehatan otomotif industri whatever it is atau anda sebagai pelaku bisnis kosmetik ya mungkin anda bukan brand owner ini saatnya ini saatnya anda menunjukkan who you are who you really are siapa teman-teman siapa your personal brand sebagai seorang distributor sebagai seorang pengusaha sebagai seorang entrepreneur karena at the end kan it's not about the product ya mereka bisa beli kosmetik dengan berbagai macam merek ya yang mungkin buat yang gak paham ya mirip-mirip aja tinggal secokkan atau tidak kan kurang lebih seperti itu tapi at the end it's not about the product but tentang dengan siapa mereka bertransaksi dengan siapa mereka dealing the business dealing the transaction ya melakukan bisnis beli anak mereka nyaman gak sama nah justru di fase sekarang ini yuk sebagai seorang bilioner jadi ini sebagai sebuah peluang untuk anda membangun sebuah brand apakah itu personal brand atau company brand or whatever it is ya product brand teman-teman tunjukkan your empathy your society berbagi ya berbagi produk ya sambil sekalian promosi tunjukin ya tunjukkan teman-teman apa namanya kepedulian ya care gitu berbagi sanitizer saya lihat sudah dilakukan gitu ya masya Allah terus berbagi bukan hanya itu mungkin berbagi makanan berbagi nasi banyak orang sudah kelaparan sekarang ya dan disitu mereka akan mengingat anda ketika itu terjadi brand itu sudah masuk dalam diri mereka ketika saat mereka membutuhkan makanan anda hadir di tengah-tengah mereka istilah kata nih when times becomes normal again gitu ya mereka tahu kalau anda adalah orang yang luar biasa dan mereka akan membeli apapun yang anda jual ya ide besarnya seperti itu yang kedua adalah go virtual ini sudah wajib baru kuduain udah bukan saatnya lagi sekarang anda apa ya ngaku-ngaku gapek ngaku-ngaku gue gak ngerti ya tapi kan sekarang anda sudah mungkin disiapkan semua marketing toolsnya ya itu itu sudah alhamdulillah gitu anda sudah punya marketing toolsnya marketing kitnya website sudah disediakan misalnya but you have to learn more you harus belajar lebih lagi untuk menyiapkan pribadi anda yang lebih go virtual ya anda bisa gak set up webinar seperti ini anda bisa gak set up your zoom meeting ya dengan tim anda bisa ngambil sebuah training dengan tim anda ya dalam konteks virtual ya bahkan coba tutorial ya misalnya tutorial kosmetik sekarang udah gayanya pakai virtual misalnya atau teman-teman ya kalau saya lihat anda apa teman-teman sekarang akan membantu membina tim penjualan ya kenapa kenapa saya ya alhamdulillah gitu ya saya punya punya bisnis di berbagai kota dari Aceh, Papua dan di berbagai negara terus dan alhamdulillah gitu ya dengan izin Allah kondisi krasis ini tetap punya penghasilan yang besar gitu karena bisnis masih jalan di berbagai belahan dunia karena sudah sejak tahun 2015 guys saya udah pakai zoom untuk building my team ya saya punya bisnis kangging water saya punya bisnis konstruksi saya punya bisnis properti saya punya beberapa terdampak tapi istilah kata bisnis-bisnis yang bisnis-bisnis yang memang saya sudah bangun infrastruktur virtualnya alhamdulillah alhamdulillah ya bukan hanya kemarin saya di email dapat penghasilan dari bisnis saya yang di India saya dapat penghasilan dari ya alhamdulillah gitu dari bukan hanya di Indonesia Indonesia kita gak pernah tahu artinya artinya maksudnya begini saya ingin fokus kepada you have to be very very powerful in doing this virtual game ya bikin training ya demo produk anda bisa mengcoaching orang through this video conferencing seperti ini anda harus bisa mementoring mereka ya bisa bisa ya konsultasi menerima konsultasi dari mereka anda bisa menjelaskan produk lebih produk bahkan sekarang anda bisa bikin seminar gitu kalau saya bikin seminar ya tadinya offline dan sekarang online yang tadi cuma datang 20-30 orang katakan kalau saya bikin home sharing seperti itu ya ada misalnya tutorial kosmetik sekarang bisa 400 ya keberapa 50-an orang kenapa demandnya dan ternyata banyak dari mereka yang selama ini pengen sebenarnya hadir bertemu dengan anda para distributor kosmetik yang luar biasa well sekarang anda bisa menjangkau mereka dan anda harus belajar ini terus saya sampai kemarin masih belajar lagi saya masih beli lagi e-course saya masih beli lagi produk-produk di internet ya untuk menjadikan saya lebih canggih lagi di dunia virtual karena ke depan kalau anda gak bisa mengadap diri teman-teman di dunia virtual ini you lose guys you akan kalah yang berikutnya bottom of the pyramid nah ini ini tricky ini tricky dan apa namanya kalau kita bicara kosmetik ini bukan bottom of the pyramid betul ya nah beruntung nih karena anda punya mentor-mentor yang luar biasa Bunda L dan Mas Dewa dan Mas Agus ya Masya Allah apa ya bahasanya ya sekarang mereka kembali ke kebutuhan primer ya kesehatan makanya bisnis kesehatan sekarang amazing luar biasa ketahanan pangan ya saya masuk ke dunia pangan sekarang ada bisnis baru mudah-mudahan juga karena melihat shifting perilakunya shifting hijrah perilakunya transformasi perilaku market kita itu sudah ke bottom of the pyramid lagi bukan ke eksistensi kalau kosmetik kita dicara eksistensi that's why sekarang punya produk-produk kesehatan gitu hand sanitizer dan jenisnya hand gel saya kembali lihat di postingan Bunda Errol gitu ya wow that's kita harus acungkan jempol kalau kosmetik kalau Errol kosmetik ini terlambat ya terlambat saja tidak mengeluarkan sebuah produk yang amazing ini well kita akan kalah guys karena at the end orang tidak lagi membeli kosmetik ini kalau kita bicara kosmetik dalam kondisi apa namanya ini lagi bukan sunrise justru sekarang kesehatan tapi lagi mulai terbenam kalau dia tidak melakukan sesuatu karena mau gak mau faktanya this is a tertiary business artinya kalau kita kembali ke go virtual bisa gak tetap ini terboosting si bisnis kosmetik ini bisa saya merasa bisa jadi kayak si Kylie Jenner gitu ya ada kosmetik ya itulah di luar negeri yang bisa jadi miliarder bilioner beneran kenapa go virtual luar biasa artinya artinya mungkin sekarang mindset kita bagaimana teman-teman bisa fokus kepada existing customer existing teams existing reseller tapi benar-benar anda genjot kualitas offsetnya apa maksud saya ya instead of anda membangun sebuah sebuah market baru yang mereka mungkin belum punya daya beli dan mereka memikirkan meningguan tabung duit gua untuk beli makanan ketimbang gua beli kosmetik apa maksud saya tapi untuk market-market anda tim penjualan anda yang mereka sudah tahu manfaatnya yang sudah merasakan keluar biasaannya kan tetap ketika mereka bayangkan anda ajarin mereka untuk juga bisa berjualan untuk mereka video conferencing kalau video conferencing ini kan harus cantik harus ganteng iya harus kosmetik akhirnya edukasi teman-teman itu akan menjadikan bisnis kosmetik kita tetap jalan ya so let's shift our mindset let's shift kita rubah pola pikir kita dan nyambung yang ke nomor 4 adalah stay at home lifestyle sekarang akan ada namanya home cooking revolution lagi tadinya orang sudah tidak masak lagi di rumah ya apa namanya dapur rumahan itu ke depan tahun 2030 dapur-dapur di rumah itu sudah hampir tidak ada paling cuma buat microwave buat ngangkatin doang kenapa? karena orang go food grab food kalau komilenial sudah gak bisa masak lagi soalnya ya restoran juga mungkin sudah tidak banyak yang dine-in ya model dine-innya adalah mereka-mereka restoran yang hanya dibuang kongko-kongko tapi akan meledak boomingnya itu adalah apa istilah kata blind kitchen gitu ya portable kitchen yang dimana ini gak penting mungkin di rumahan tapi ini bisa dijual karena ada grab food go food orang semua bisa beli but sekarang stay at home lifestyle apa-apa yang akhirnya bisa kita monetize dari rumah itu akan akan booming sekarang the rise of home cooking lagi ya bumbu masakan orang-orang makan-makanan yang instant itu akan booming lagi guys terus apa namanya fitness di rumah misalnya aerobik di rumah ketika Anda bisa menguasai go virtual alright so what I'm trying to say is Anda sekarang sudah harus semakin canggih ya bikin kelas-kelas tutorial kelas-kelas makeup gitu ya misalnya dan pokoknya Anda punya banyak salip produk tutorial dan menggunakan itu Anda bikin beauty session class Anda bikin saya dulu saya dulu pernah setahunan kalau gak salah jadi Marta Tilaar tau ya Marta Tilaar group saya jadi salah satu consultantnya jadi saya coaching semua ya A to Z lah mereka beauty consultantnya saya membangun brand mereka itu jaman-jaman 2000 2000 2000 2010 kalau gak salah ya so kebayang dulu sih belum-belum-belum apa namanya masih sangat konvensional ya masih sangat tradisional nah kalau kita lihat kalau kita lihat dunia sekarang udah udah lebih enak bahkan ini semakin apa ya isunya semakin Anda kan kebanyakan memainkan isu mama-ma tetap di rumah tetap menghasilkan tetap produktif ini go virtual stay a home lifestyle Anda harus bisa memainkan isu ini untuk Anda tetap bisa meng-omset ya tetap jualan oke safe mantap ya jadi ada empat empathic society go virtual bottom of the pyramid kita bicara ketahanan pangan bicara kesehatan itu the most important thing dan yang keempat last stay at home lifestyle oke lanjut ya ini saya waktu sampai jam berapa ya ini sudah sudah waktu satu menit saya bicara nah ternyata guys guys ternyata ada one last ultimate mega shift this is the most important thing ini yang paling gede ini yang paling penting ini yang paling 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 apa ya terjadi sebuah shift ya kalau ini gak terjadi dalam diri teman-teman kalau ini gak terjadi dalam kehidupan kita sebagai seorang pengusaha you feel karena kita gak tahu apa yang terjadi ke depan crashnya semakin parah mungkin ya omset bisnis kita gak ada yang pernah tahu kita terlalu sibuk menyiapkan hal yang tidak pasti tapi kita lupa menyiapkan hal yang pasti yaitu apa mati so the last one amazing the most amazing the most ultimate mega shift yang harus terjadi adalah taat lifestyle not just stay at home lifestyle bahasa saya adalah taat lifestyle ya jadi benar-benar ya sudah lah mulai sekarang teman-teman jadilah pribadi yang taat jadilah pribadi yang yang soleh solehah yang mengikuti perintah Allah SWT because we never know guys we never know ya ini liburan sekarang ya kebayang covid-19 ternyata mudik pemerintah bingung antara boleh sekarang dibolohin lagi katanya mudik pokoknya kita gak pernah tahu orang mudik akhirnya semakin tersebar balik lagi ke sini akhirnya Jakarta makin banyak lagi yang ini kota-kota makin kita gak pernah tahu akhirnya carrier kita gak tahu siapa yang bawa covid atau tidak istilah kata yang mengerikan kan bukan penyakitnya tapi penyebarannya sebenarnya karena penyakitnya 85% kan dia self-limiting disease jadi 15% yang kurang lebih gejarnya parah akhirnya meninggal dunia well ya kita tetap penyebaran ini yang kita khawatirkan artinya we never know karena musuhnya gak kelihatan so taat lifestyle dan ini akan menjadikan teman-teman jadi seorang pemen taat lifestyle itu apa ya yang pertama T T nya adalah tobat kalau udahlah ini momentum Ramadan sudah lah crisis looking from home sudah lah kita terlock down sudah lah kejadian mengerikan dimana-mana meninggal dunia gara-gara ini sudah banyak sekali dan kalau kita gak perbanyak taubat guys sudah lah saya gak tau butuh kejadian butuh crisis seperti apa lagi menjadikan kita akan taubat tanah suha sebenarnya-benarnya taubat bahkan kan gini kita pengen dong crisis ini lewat kita pengen omzet kita besar lagi kita pengen sukses kita pengen merubah kondisi yang buruk jadi baik lagi betul gak dan ternyata di surat Al-Furqan ayat 70 ya surat 25 ayat 70 catat 25.270 Al-Furqan ayat 70 ya illa man taba kata Allah SWT kecuali orang yang bertaubat ya auzumillah misaitan dan rajin illa man taba kecuali lu kecuali anda yang bertaubat wa amana beriman eh ya wa aminu amalan sholihat taubat iman wa aminu amalan sholihat beramal sholai yang pertama taubat dulu guys ketika lu sudah taubat lalu kuatkan iman bahwa ini semua kejadian datang dari Allah SWT ya baik buruknya tergantung kita ya dan semua adalah baik karena takdir Allah dan amal sholihat ya berbagi seperti ini anda sharing ke tim anda kasih ilmu bikin youtube bikin postingan di instagram di facebook bikin kulis ser motivasi itu sudah berbagi itu sudah amal sholihat insyaallah ya anda berbagi berbagi rezeki apakah ngasih makanan gratis dan seterusnya ya itu kita bicara amal sholihat ya kuasa singkat tiap taubat iman amal sholihat tapi disini saya ambil taubatnya saja karena itu kuncinya ya dan Allah bilang fa'ula ika yubat di lallahu sayyatim hasanat dan ketika kita melakukan taubat iman amal sholihat maka Allah akan merubah dari yang sayyatim yang buruk jadi hasanat yang baik dan bukankah sekarang adalah fase dimana kita lagi membutuhkan Allah merubah yang buruk jadi yang baik ya krisis jadi kemenangan ya covid jadi jadi ya jadi sebuah omzet yang luar biasa dan saya pengen kita pengen anda tentunya pengen menjadi pribadi yang lebih amazing dari versi anda sebelumnya ya dan apa sih menghalangi kita menjadi pribadi yang amazing apa sih menghalangi kita memiliki omzet yang besar menjadi bisnis yang punya bisnis yang luar biasa dosa dan maksiat kita makanya taubat ini saatnya mumpung romadun kita belum tahu nih kita romadun depan ketemuan lagi apakah enggak betul yang pertama adalah taubat dan keakhir kata Allah dan Allah memberi kasih sayang ya kalau Allah sudah kasih cintanya ampunan kasih sayangnya kalau lu udah diampunin dosanya kalau lu sudah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala beres ya katakan sekarang bunda Erliani gitu ya cinta sama anaknya apapun akan diberikan asarnya begitu gitu ya bukan semuanya minta minta apapun dikasih ya bukan begitu konteks itu anda paham apalagi kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah cinta sama kita sayang sama kita boom diminta apa Allah akan kasih ya ini pengingat buat diri saya yuk andika woy andika woy dan termasuk anda yuk banyakin tobat ya seriusin tobat teman-teman banyakin istighfar mumpung romadun ya ini tadi bilang ini saatnya kita nih wuh ditikungan kalaupun anda sedang jadi gini ditikungan ini bukan cuma bisnis anda yang harus dicanggihin tapi kondisi spiritual anda taat lifestyle anda yang kedua adalah amanah ya inilah saatnya anda tadi ya jadi seorang pengusaha tampilkan bahwa anda adalah pribadi yang sangat amanah bangun personal brand bahwa anda adalah seperti Rasulullah salam salam personal brand ini apa salah satunya al-amin ya orang yang dipercaya amanah menyampaikan sama ya artinya anda ketika berbisnis ketika harus mengirim sebuah produk ketika harus deliver sebuah produk ketika harus menjelaskan ketika janji untuk mengadakan video conferencing you deliver the best you can you deliver the most amazing gitu loh justru sekarang ini anda apa istilah kata ketika orang lagi tidur ketika orang lagi lagi kacau lagi krisis anda muncul di permukaan ya ini kesempatan ya ini kesempatan buat kita semua yang ketiga adalah amazing ini saya dalam bahasa saya amazing kalau dalam bahasa ini adalah professionalism itcon ya sekarang coba anda lihat lagi database teman-teman ya misalnya teman-teman punya punya reseller punya customer ya coba ya itu sapa mereka coba ya anda kontak mereka bangun hubungan supaya mereka muncul bahwa ya you are amazing person you are amazing distributors you are amazing human being sapa mereka ya mungkin gak harus ketemuan tapi seperti ini video call ya saya sapa tim-tim misi saya ada yang curhat ada yang sempat mau bunuh diri kita gak pernah tahu kalau kita gak sampai gak sampai apa ya gak sampai sebegitunya kita menjadi orang tua yang amazing buat mereka so for me tim misi adalah keluarga setuju gak saya melihat lah dari luar bagaimana keluarga besar moral cosmetic ini dibangun dengan semangat kekeluargaan yang luar biasa dan yes we are family yang menurutnya saya juga jadi bagian dari family teman-teman dengan saya sharing informasi seperti ini tapi kebanyakan orang di luar sana itu we lose the game we lose the competition we akan kalah dari kompetisi atau bisnis mereka karena mereka tidak memantaskan diri menjadi pribadi yang amazing ya kalau anda memantaskan diri guys ya waduh masya Allah ya jangan jangankan jadi disemputar yang paling top gitu ya anda akan anda akan menjadi earl berikutnya earl yang berikutnya why not dan saya rasa bunda air bukan orang yang insecure leaders bukan orang yang takut di kalahkan oleh keluarganya saya pribadi kalau ada murid saya kalau ada menti saya koci saya bahkan saya sumpahin saya doain mereka jauh lebih hebat daripada saya betul gak kalau itu ada yang dekat keberhasilan kita dan itu adalah sebuah itu adalah sebuah saya belajar dari kang dewa juga dari orang guru-guru saya semua bilang begitu jangan pernah takut jadi jalan kebesaran orang lain dan artinya apa yuk kita berpacu untuk membangun sebuah keamazingan diri guys dan perubahan harus dimulai dari teman-teman sendiri itu keputusan menjadi seorang dalang terus gimana dong kalau anda ke tim reseller anda ke tim bisnis anda bisakah saya merubah mereka no you cannot change them you gak bisa merubah mereka because it's their decision because itu adalah sebuah keputusan mereka so what you can do is apa yang bisa dilakukan adalah create a condition create sebuah lingkungan environment yang kondusif yang kondusif enough yang cukup kondusif untuk mereka berubah itulah kenapa sekarang seperti ada live facebook group ini ini udah kali yang kedua sebelumnya saya bicara di Separta ya pasal ya namanya Separta ini sebuah kondusif kondisi yang kondusif untuk membuat teman-teman merubah ya so pastikan misalnya teman-teman sekarang pastikan tim teman-teman masuk ke grup Separta ya karena akan belajar dari amazing mentor akan belajar dari mentor-mentor yang lain sebagainya ya disitu dengan begitu mereka akan terkondisikan untuk you know jadi pribadi yang semakin berubah ya terakhir teman-teman T-nya yang terakhir adalah ada yang tahu apa ya T-nya yang terakhir adalah takwa ya nah jadi sudah lah guys saatnya sekarang sudah lah saatnya sekarang teman-teman benar-benar menjadi pribadi yang apa namanya bertakwa apalagi bulan kuasa dan ini sejatinya sebuah kemenangan sih ya taubat iman amal soleh bahkan kalau buku bilioner mindset itu buku bilioner mindset itu sebenarnya apa namanya basic ruh kenapa saya nulis bilioner mindset itu adalah 9-20 ya at-taubah ayat 20 apa itu iman ala zina'a manu wahajaru wahajaru wajahadi ya iman believe shift lalu jihad ya wajahadi fi sabillah strive believe shift strive ya dan kalau kita sudah punya keimanan dan kita mau hijrah dari yang buruk jadi yang baik dan kita totalitas berjuang dan jihad kita sekarang bukan jihad perang seperti saudara-saudara kita di Palestina ya kita jihadnya jihad ekonomi jihad pendidikan ya membuat orang jadi cantik itu juga jihad kita kenapa ya Allah mencintai kecantikan atau jihad kita adalah membuat orang teredukasi semakin sehat jihad kita membuat mereka semakin soleh jihad kita membuat orang-orang semakin terbuka fikirannya terbuka untuk mereka akhirnya merubah memiliki sebuah hidupan yang luar biasa dan itulah jihad kita dan itulah at the end ketika kita bicara believe shift strive keimanan yang semakin menguat menanjam ke negara krisis ini dan kita merubah diri kita hijrah dari yang tadi mungkin yang gak go virtual yang gak terlalu empathic yang tadinya belum memikirkan lifestyle at home misalnya ini kita akan shift it kita akan hijrah bertransformasi dan berjuang totalitas perjuangan totalitas yang disuruh pengusaha bangun kemakasan diri dan yang namanya billionaire itu semua berawal dari sebuah mindset bahwa saya harus punya pribadi yang jauh lebih amazing dibanding hari-hari sebelumnya dan kita diberikan waktu sekarang saya 3 bulan untuk benar-benar apa ya masuk ke dalam gua tanda kutip masuk ke dalam gua untuk kita memperbaiki diri kita so taat means tobat banyakin amanah amazing dan takwa itu guys nah ini kata kunci buat temen-temen ingin berminu-inu jasa milioner gara-gara this crisis alright if you want to connect with me please follow my instagram magic mentor dan my youtube amazing life project youtube saya youtube yang baru yang bangun dari nol lagi well tetap berjuang karena yang pertama suspen it's okay so guys saya masih pada waktu mungkin 5-10 menit ke depan sudah hampir sejam saya bicara ya monggo kalau ada yang tanyakan silahkan tulis di kolom komen mungkin kita bisa diskusikan nah ini jangan susah-susah guys karena saya gak binter-binter banget ya saya juga masih belajar saya akan menjadi pribadi yang crisis resistant alright ya saya doakan temen-temen jadi pribadi yang crisis resistant doakan juga ya para doakan bunda R mas Agus mas Dewa mas Mirza mas Afik dan semua tim ya ini menjadi menjadi orang-orang yang semakin amazing luar biasa karena kalau mereka amazing saya jadi mau nangis kita harus banyak-banyak mendoakan orang-orang yang telah berpengaruh buat kehidupan kita saya pun saya gak kenal dekat lah dengan dengan bunda L gitu ya karena saya tidak termasuk dalam keluarga inti kosmetik tapi saya mendoakan orang-orang amazing seperti Anda juga di para spartan di distributor you have to be kok gue emosional gini sorry karena gue ngeliat gue ngeliat banyak orang yang sekarang udah mau bunuh diri udah mereka curhat ke gue they need solutions mereka butuh solusi gitu dan mereka butuh lo yang tulus turut ke lapangan baik secara offline ataupun online membantu mereka kasih peluang bisnis kosmetik kasih peluang bisnis whatever it is they need you dan itulah kenapa kita mungkin diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala for helping for helping them gitu buat membantu mereka dan sekarang gue liat banyak banget orang yang sudah mulai kesulitan dan gue gak tau seberapa lama lagi ini kejadian krisis ini akan terjadi gue gak tau seberapa lama lagi ini orang akan terkurung dan tidak punya penghasilan udah mulai banyak kayaknya yang mati kelaparan dan kita butuh orang-orang hebat kayak lo semua dan disini ada saling keterikatan saling ketergantungan you butuh produk dan prinsip cosmetics butuh juga reseller butuh anda kita hand in hands kita saling bergandingan tangan untuk not just for yourself guys bukan cuman untuk bukan cuman untuk membuat hidup kita selamat tapi there are still many people outside there yang they need our help so kita doakan bunda L dan guru-guru semua dan orang-orang semua keluarga besar or kosmetik menjadi orang-orang yang amazing luar biasa dan bisa memberikan manfaat buat orang-orang di sekitar kita oke guys thank you banget nah itu ada dari bunda L bener dok cerahatan masuk luar biasa dan mereka mau bunuh diri karena sangat merasa kesulitan yes it is kenapa gue mungkin emosional karena ya it's mereka langsung cerahat soal ke gue dan they need solution yuk kita jadi be the part of solution buat mereka ya kalau saya sedikit promo misalnya do optimizer saya sekarang gratisin dah lo mau belajar digital marketing masuk ke digital optimization academy ya pakdoa.com gitu lo belajar disitu video-video a to z facebook ads instagram ads lo gak punya produk gue sediain produknya gue modalin produknya dan seterusnya gitu kenapa mereka lo gak punya duit sekarang kita ngasih kalian supaya mereka bisa punya duit tinggal sebatang linknya dapat duit itu kan juga kosmetik juga begitu mereka bisa sebarkan linknya ya mereka dapat duit dropshipper seperti that's empathic society ya alright guys thank you banget ya kita makin semangat justru ya kita makin luar biasa di fase crisis ini karena you are born we are born to be a billionaire ya kita semua terlahir menjadi seorang billionaire jadi seorang pemenang ya pastikan believe ya shift hijrah dan strive berjuang kita banyakin tobat gimana amal soleh ias tobat terus tadi kalau taat lifestyle tobat amanah amazing dan takwa karena we never know kapan kita dipanggil sama kuasa thank you guys atas atensinya thank you banget udah undang gue gue gak tau gue ngomong apa dari tadi benar-benar bermanfaat karena gue gak ada kapasitas untuk mengajar sih karena siapalah seorang andika kalau yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berurutan dari saya pribadi sebagai hamba yang noif wabillahi taufiq kepada ya jazakamun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye i love you all thank you bunda thank you mas agus mas tewa mas afik and sukses buat teman-teman semua i love you assalamualaikum terima kasih anda telah menonton video ini dan semoga anda semua mendapatkan manfaat yang banyak dari apa yang sudah saya bahas jangan lupa subscribe like comment and share dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang saya buat anda bisa nonton terus dan kalau anda punya pertanyaan terus di kolom komen insya Allah saya akan jawab dan bisa jadi saya akan buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan anda sampai jumpa di video berikutnya live once lives amazing sub indo by broth3rmax